Pemirsa Mabel 3G, pembuat peti jenasa mulai kebanjiran menerima orderan pesanan peti jenasa menyusul kematian akibat COVID-19 meningkat seminggu terakhir. Pembuat peti jenasa COVID-19, Alphonse Dasmasella, membenarkan orderan pesanan meningkat dibanding sebelumnya karena kematian akibat COVID-19 terus meningkat akhir-akhir ini di rumah sakit rujukan provinsi. Pemesanan peti jenasa tidak dibuat khusus, tetapi hanya dalam visi spons di bagian dalam peti dengan ukuran panjang dan lebar serta tinggi peti jenasa yang sudah ditetapkan dengan harga yang sudah disepakati. Kalau selama mulai dari COVID-19 sampai sekarang, baru minggu kemarin saja ada orang pesan peti. Nah ini peti-peti yang sementara dibuat khusus untuk jenasa-jenasa COVID. Mereka pesan ada berapa? Mereka order ada berapa, Bu? Ada 10. 10, Bu. Kemudian, Bu, dalam bentuknya, apakah ada standar untuk bikin, Bu? Mungkin katanya harus pakai plastik, lapas, segala macam lah. Ya, kalau untuk saat ini, ini kita orang kerjakan sesuai dari gambar. Kita kerja sesuai gambar yang sudah dikirim melalui PWA. Standar petinya seperti begini, ukuran peti semua begini. Cuma dikasih spons. Oh, iya. Dikasih spons saja. Dikusi dengan kain putih seperti begini. Ada pakai plastik juga di dalamnya, Bu? Tidak. Tidak, lebih belum ada informasi, Kak. Rumah ada informasi, Bu. Ukuran rata-rata semua. Ada ukuran panjangnya itu 195. Kalau ketinggian badan peti ini 28 cm, muka belakang sama, kaki kepala sama. Kalau lebar kaki 55. Kalau lebar kepala sini 60. Jadi semua standar itu, ya, Bu? Iya, standar. Kalau ke orang satu peti, 300 per orang. 300 ribu? 300 ribu per orang. Kalau itu standar secara umum, kalau di luar COVID, berapa, Bu? Iya, kalau peti-peti yang biasa ke orang kerja, Bu. Yang untuk dibukaan peti COVID itu sebenarnya harganya variasi juga. Oh, tapi rata-rata saja, Bu? Tapi rata-ratanya itu 3 juta. 3 juta? Iya. Kalau untuk COVID ini berapa? 300 ribu? Iya, kalau COVID ini ke orang dikasih satu peti. Misalnya saya kerja satu peti, dikasih 300 ribu. Bahannya semua disiap sama pembora. Oh, gitu ya, Bu. Bu, itu biasanya satu peti berapa lama jadinya? Dua hari. Dua hari, ya.